40 hari jelang pencoblosan, adu strategi kampanye kian dimasifkan ketiga pasangan calon. Tidak hanya di darat dengan belusukan menemui warga, kampanye udara lewat live di Medsos pun digencarkan demi menggayat pemilih muda. Saling sindir soal belusukan pun terjadi. Karena yang memang bisa berusukan adalah Pak Ganjar dan Pak Cokowi. Pak Prabowo kan tidak bisa berusukan. Jadi akhirnya rakyat bisa melihat di Republik ini pemimpin nasional yang bergerak cepat, yang bisa berusukan itu Pak Cokowi dan Pak Ganjar, Pak Ganjar dan Pak Cokowi. Yang berusukan itu tidak bisa dipakai lantai. Sindiran Hasto dijawab Kupu Prabowo Gibran. Nusron bilang itu ungkapan kepanikan, padahal belusukan bisa dilakukan siapa saja. Nah ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung. Ungkapan orang yang lagi panik. Ya gak apa-apa, dia menyampaikan seperti itu. Tapi menurut saya semua orang itu bisa belusukan. Semua orang itu berhak untuk belusukan. Hanya Pak Cokowi sama Mas Ganjar yang bisa belusukan. Belusukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan di mana saja. Termasuk Pak Prabowo pun bisa melakukan belusukan. Dengan live di media sosial, Capres 01 Anies Baswedan dan calon wakil presiden 03 Mahfud MD, kompak menggunakan kampanye di media sosial demi menggait pemilih muda. Kita sekarang menjalani saja. Kita jalani saja, mengalir, dan terus menggaungkan pesan perubahan. Perubahan adalah harapan baru. Dan perubahan adalah ikhtiar kita untuk menjadikan harapan kenyataan. Mudah-mudahan dengan begitu, makin luas gaungnya termasuk di online. Ada upaya untuk menjadikan konten-konten baru, mungkin di media sosial yang lain, setelah lain TikTok. Kita nikmatin dulu sekarang. Kalau kita mengutip dengan TikToknya Pak Mahfud, kan selalu dengan bilang, Hai Besti, apa kabar hari ini? Jadi sebenarnya Pak Mahfud ini berusaha untuk kita bisa lebih dekat. Seperti dengan masyarakat muda. Karena ini adalah sebagai strategi. Bagaimanapun mayoritas, masyarakat generasi muda saat ini mendapatkan informasi itu melalui genggaman mereka. Jadi kita di sana berusaha untuk selalu giat bersosialisasi, berkomunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Jadi hal yang seperti ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan teknologi yang memungkinkan semua orang itu bisa bertanya dan bertemu secara langsung dengan kandidat paslon kami secara real time. Bisa menjangkau bahkan 167 juta pengguna medsos jadi alasan. Mengapa paslon menggunakan sarana ini untuk berinteraksi? Apalagi pemilih muda di pemilu 2024 ada 115 juta lebih yang meliputi gen milenial dan juga gen Z. Belusukan atau memilih medsos sebagai strategi kampanye sah-sah saja dilakukan. Yang penting jangan hanya tebar janji fana yang buat rakyat merana. Tim Liputan, KomposTV Tancap gas adu strategi belusukan hingga live di media sosial dilakukan paslon untuk nanti bisa meraih atau menggayat pemilih jelang hari pemungutan suara. Sebenarnya manakah yang lebih efektif? Kampanye belusukan atau live di media sosial kita bahas sore hari ini bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang. Kalau kita lihat di era sekarang plus minusnya belusukan langsung kampanye belusukan sama live di media sosial atau kampanye di media sosial plus minusnya apa saja Kang Ujang? Yang pertama tentu saya harus jelaskan Mbak Maidrop ya bahwa ada dua strategi yang bisa dibangun oleh para kandidat dan tim suksesnya. Pertama adalah serangan melalui udara gitu ya. Tadi melalui media sosial itu serangan melalui udara. Yang kedua adalah serangan melalui darat. Nah serangan melalui darat ini adalah melalui belusukan salah satunya. Lalu plus minusnya apa? Saya melihat dari karakter ya. Karakter ketiga kandidat. Pertama karakter Pak Anies lalu tadi dibahas Pak Mahfud itu kan agak sulit untuk bisa belusukan. Karena menang karakternya karakter akademis. Karakter-karakter intelektual. Biasanya kalau karakter intelektual akademis ya agak kayak seperti saya ini agak sulit untuk belusukan. Tetapi berbeda misalkan dengan Pak Ganjar atau Gibran ya. Atau tadi disebut-sebut oleh Pak Nuswan Wahid Pak Jokowi. Memang lebih senang kepada belusukan. Karena memang karakter kejiwaannya seperti itu. Jadi ada orang yang suka belusukan ada juga yang tidak. Nah yang tidak ini menggunakan media sosial untuk live, untuk menjangkau katakanlah pemilih yang jumlahnya sangat besar. Nah apa lalu plus minusnya? Ya kalau yang belusukan plusnya tentu langsung tata muka. Lalu langsung interaksi. Ada face-to-face gitu. Ada keterikatan. Ada apa namanya, ada apa ya, emosional yang dibangun. Karena namanya manusia itu butuh ini apa namanya, touching sentuhan. Touching sentuhan hati. Ketekatan. Nah disitu ya ketekatan. Kayak itulah keunggulan dari komunikasi atau kampanye dengan belusukan. Ya kekurangannya tentu ya apa namanya mungkin ketika janjinya tidak ditepati gitu kan. Ketika keinginan rakyatnya tidak dipenuhi ya nanti ya akan menjadi persoalan misalkan. Kalau media sosial itu memang kelebihannya, jangkauannya sangat luas, sangat besar. Dan itu bisa mengambil segmen dari pemilih anak-anak muda atau segmen pemilih. Kekurangannya memang tadi tidak ada sentuhan langsung. Tidak ada sentuhan dari hati ke hati. Itu yang membuat teknologi walaupun sehebat apapun, secanggih apapun digunakan ya tidak ada touching hatnya itu. Kang Ujang, kampanye Jokowi, kampanye ala Jokowi dengan kampanye belusukan ala Jokowi itu kan sudah terbukti ya berhasil menggayat pemilih. Sudah dilakukan oleh Jokowi Dodo. Kalau relevansinya kampanye belusukan dengan relevansinya era saat ini gimana? Ya kalau saya sih melihatnya kombinasi. Yang bagus itu kombinasi. Jadi 50 persen belusukan, 50 persen melalui media sosial. Ya memang belusukan efektif. Sudah terbukti bisa menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden dua kali ya, dua periode 2014 dengan 2019. Tetapi ketika perkembangan teknologi begitu masif, begitu cepat begitu ya, media sosial menjadi sarana jembatan komunikasi antara rakyat gitu ya dengan pemimpinnya. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang di 2024 ini ditambah lagi dengan pemilih pemuda yang banyak memegang gadget, banyak yang menggunakan media sosial. Maka kampanye di media sosial menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kreativitas yang harus dibangun oleh para kandidat. Makanya tadi ada yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanye bagi mereka. Oke, jadi menurut Anda Kang Ujang, kampanye di media sosial termasuk juga live mendekati hari-hari kita kan udah kurang dari 6 bulan lagi ya, bahkan cuma hitungan 40 harian lagi. Untuk nanti hari pemungutan suara ini jadi hal yang baru, yang dinilai efektif nanti untuk bisa menggait pemilih, terutama pemilih muda? Kalau soal efektivitas, saya belum tahu ya. Kandikan harus diukur, harus dilakukan survei di lapangan begitu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif atau tidak. Ya yang jelas, ya saya melihat bahwa itu sedikit banyak ada pengaruhnya, sedikit banyak paling tidak, apa namanya, kandidat, capes-cawapes bisa memberikan informasi ya terkait visi-visi program, platform, lalu juga ide dan gagasannya kepada pemilih-pemilih muda yang banyak menggunakan media sosial. Sekali lagi, soal efektivitasnya harus diuji dulu, harus dilakukan survei dulu, tetapi ini sangat penting karena tadi penggunaan teknologi bagaimanapun, sebagai alat komunikasi ya, antara kandidat dengan rakyatnya begitu, selain dari belusukan yang dilakukan. Tapi menurut Anda sebagai analis komunikasi politik nih, Kang Ujang, mana yang lebih efektif antara dua hal ini, kampanye belusukan atau kampanye lewat media sosial termasuk live-nya? Ya, saya katakan kalau mana yang lebih efektif, saya harus menguji ya, harus diuji dulu tadi, harus diketahui dulu efektivitas dari kampanye melalui media sosial itu. Karena begini, begitu kampanye, apakah mereka memilih di TPS atau tidak? Kan itu, itu juga menjadi penting. Kalau belusukan kan memang, ketemu langsung ya, kemungkinan besar bisa memilih dan itu sudah ada pengalaman dari Pak Jokowi. Oleh karena ini ujian ya, artinya uji coba ya, dari para kandidat capesawapres menggunakan media sosial sebagai alternatif untuk berkampanye. Ya, apakah yang lebih efektif belusukan atau apa namanya, live di media sosial, saya melihatnya saat ini masih 50-50 lah. Karena bagaimanapun, kandidat capesawapres masih butuh belusukan, di saat yang sama juga menggunakan teknologi sebagai alat kampanye mereka, begitu, untuk menjangkau publik yang sudah melihat informasi. Oke, kalau gitu kita tambahin satu lagi, debat. Kalau dari kampanye belusukan, kemudian juga kampanye di media sosial termasuk juga live ya, artinya bisa langsung tanya jawab gitu dengan paslon dan juga debat. Antara ketiga hal ini, mana sebenarnya yang lebih efektif bisa menggayat pemilih, bisa menyampaikan visi-misi mereka? Kalau debat itu kan saya melihat pengaruhnya untuk undecided footers ya, artinya swing footer atau mereka yang masih galau. Yang menurut Libang Kompas 28,7% yang ke sana. Nah, yang berusukan ini dari bagi masyarakat yang katakanlah generasi tua, generasi yang lama gitu loh. Yang katakanlah generasi-generasi yang bukan generasi muda. Nah, yang media sosial ini, yang live ini adalah anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan gitu. Nah, ini yang menjadi kelebihan daripada masing-masing cara itu. Jadi saya melihatnya masing-masing cara punya kelebihan dan kekurangan, tentu yang bagus adalah bagaimana mereka tampil mati-matian habis-habisan. Jadi sebenarnya dengan masing-masing media ini artinya punya target pemilih masing-masing yang mau digayat begitu ya? Betul, satu itu. Yang kedua, mereka punya cara untuk mengisi ya, untuk mengisi tadi dukungan masing-masing. Jadi live itu juga ada segmentasinya, glusukan juga ada segmentasinya, termasuk debat juga ada segmentasinya. Dan kandidat siapa-siapa harus mengisi itu semua ya untuk menambah dukungannya begitu. Jadi ketiga-tiganya harus dilakukan yang terbaik untuk bisa menggayat pemilih. Oke, kalau kita bahas ini kan sudah mau debat ya, kita tinggal nunggu tiga hari lagi termasuk juga tema debat gitu ya. Ada pertahanan, keamanan, kemulia juga hubungan internasional dan juga geopolitik. Menurut Anda, kalau untuk tema debat yang nanti akan dibahas pun juga tadi kamu juga sampaikan kalau debat itu kan untuk undecided voters ya. Tema yang kali ini diangkat juga cukup berat begitu. Ini sebenarnya sebelum debat nanti, sudah ada pendekatan dulu lewat glusukan atau lewat media sosial pemanasannya gitu lah. Kamu jangan lebih pas di mana? Ya biasanya begini, sebelum debat itu biasanya para kandidat dan tim suksesnya, biasanya termasuk konsultannya itu melakukan pra kondisi. Pra kondisi itu ya testing the water gitu. Testing the water itu ada yang melakukan glusukan, ada yang melakukan pemberitaan di narasi politik, di media, begitu. Itu pra kondisi pasti akan dibangun. Bisa kan siapa yang akan lebih unggul, siapa yang akan bagus, siapa yang menguasai, Itu pasti akan muncul di narasi pemberitaan. Nah dalam konteks itu ya mereka akan lakukan semua kandidat. Oleh karena itu nanti ujungnya, finalnya gitu ya, adalah penampilan di tanggal 7 Januari nanti seperti itu. Dengan tadi mengaitkan dengan pra kondisi-pra kondisi sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih atas perbincangan kita sore hari ini. Kang Ujang kita tunggu nanti kira-kira apa masih yang akan dilakukan oleh tiga pasangan calon termasuk juga nanti sepanas apa debat ketiga yang akan digelar pada hari minggu nanti. Terima kasih Kang Ujang sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu Sehat Selalu. Kang Ujang.